Halo Bu, bagi cari apa ya Bu? Cari ke sini, sinyal Oh, cari dengan signal Emang di sini nggak ada signal ya? Nggak ada ya? Ini desa apa ya? Mamahan Ada pesan-pesan nggak buat pemerintah? Tolong di desa Pamit Mulai ditempatkan ini Nowhere Bu, lagi cari apa ya Bu? Cari signal Oh, lagi cari signal ya? Emang signal di sini susah ya? Susah Tauernya ya? Iya Katanya kenapa belum jadi? Nggak tahu Oh, nggak tahu ya? Sudah berapa lama? Sudah dua tahun Dua tahun, tower itu sudah ada dua tahun Tapi belum jadi Iya Oh, gitu ya? Iya Jadi selama ini cuma nyari signalnya di sini doang ya? Iya, di sini sama di SMP Oh, di sini sama SMP SMP Ini apa ini ya? SMA Oh, ini SMA ya? Iya Oh, jadi ada akses internet tapi di SMA Sama di SMP ya? Iya Susah nggak kalau nggak ada internet? Susah, susah Kalau yang lebih belajar kan susah Susah juga Susah buat pemerintah Semoga ke depan jaringan Dan ini Dan tower sana sudah bisa jadi Ada purginya Supaya kita internet nggak harus datang kemari lagi Bisa di rumah aja Kita langsung saja Dari tadi saya diberikan pemaparan Soal program-program yang sudah dilaksanakan Semua juga berbasis digital Banyak sekali kegiatan-kegiatan Aplikasi yang dikembangkan Ada juga Dukungan-dukungan yang sudah dilakukan Kominfo Tapi kami tidak mendapatkan Di sini Soal bagaimana pendekatan penanganan Kominfo terhadap Upaya diseminasi informasi dan komunikasi Seperti apa yang dilakukan Untuk memastikan segala informasi Dan sosialisasi yang dilakukan Dalam menjangkau masyarakat yang berada di blank spot Atau di daerah yang tidak tersentuh signal Atau daerah yang blank spot Karena sudah ada palaparing Tapi tidak ada provider yang mau menjalankan itu Dan bagaimana ini semua Jauh-jauh itu ya Pak Aplikasi peduli lindungi Mungkin tidak bisa dibuka Di daerah-daerah terpencil Yang memang sudah terdampak COVID Karena memang walaupun Ada banyak kasus-kasus corona Di kota-kota besar Dan kota-kota padat penduduk Tapi daerah-daerah yang berada di gugus-gugus Kepulauan Juga membutuhkan perhatian dari Kominfo Jangan sampai kan Kita lihat Sudah banyak hoaks yang tersebar di masyarakat Apalagi hoaks mengenai diskriminasi pelayanan publik Dan tebang pilih Mau yang gampang saja Kalau pemerintah untuk melakukan pekerjaan itu Dan memberikan perhatian terhadap satu daerah itu Mau daerah yang dekat-dekat saja Mau daerah-daerah yang Memang sudah banyak penduduknya Sudah banyak tertolong Tetapi daerah-daerah yang terpencil Yang kondisi geografisnya sulit Ini malah jauh-jauh untuk menerima ini ya Menerima informasi-informasi terbaru Yang diupdate oleh Kominfo di koran Korannya saja belum sampai ke sana Karena memang tidak ada fasilitas Tidak ada provider Tidak ada sinyal dan lain sebagainya Dan saya secara pribadi Sebenarnya saya sangat tidak suka ya Bicara soal sinyal Atau bicara soal Kebutuhan-kebutuhan Yang sudah umum dibahas di publik Bagaimana masyarakat sangat membutuhkan sinyal Khususnya di saat-saat Kita sekolah jarak jauh Bekerja jarak jauh Tetapi camat sama lurah Di daerah-daerah 3T Masih harus naik pohon rame-rame Untuk bisa berkomunikasi dengan Bupati dan wali kota setempat Jadi bagaimana saya ingin sekali Dapat satu insight ya yang lebih Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kominfo Karena ini menurut saya Ini jauh lebih penting Dibandingkan kita membuat webinar Aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya Ini jauh lebih penting Karena ini bicara pemerataan pembangunan Kalau misalnya kita bisa memberikan Fasilitas-fasilitas Terkait dengan aplikasi Terkait dengan software Terkait dengan pelayanan publik via online Bagaimana masyarakat di daerah blank spot Di daerah-daerah yang Belum cukup kuat sinyalnya Itu bisa kemudian mendapatkan Sentuhan dari Kominfo Itu pertama Dan yang juga Saya ingin tanya Dalam 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 ikut sertanya Kominfo Dalam upaya untuk Menopang Indonesia Yang saat ini mungkin sedang Struggle Ada Ekonomi yang merosot gitu kan Bagaimana Kominfo ini juga ikut Memberikan Dukungan ya Terhadap sektor-sektor ekonomi Kembali lagi Di daerah-daerah yang Mungkin signalnya belum kuat Daerah-daerah yang Belum banyak tersentuh Mungkin mereka belum zona hitam Tapi mereka masih zona merah disana Tapi kalau kita biarkan terus Tanpa sinyal Tanpa informasi Mereka terpaksa akan kembali lagi Harus berkumpul Mereka akan terpaksa kembali lagi Melaksanakan kegiatan Belajar mengajar face to face Dan kemudian Jangan sampai kita tunggu di daerah Yang tidak ada sinyal Tidak ada internet Tidak ada fasilitas publik Dan kemudian Misalnya PLNnya masih mati Setengah jam Dalam Setengah hari Dalam 24 jam itu Jangan sampai kita tunggu Mereka jadi zona hitam Karena ketika mereka Sudah jadi zona hitam Sudah tidak akan tertolong lagi Dan Kominfo sudah tidak akan Punya andil lagi di dalam Jadi itu Juga Saya ingin tahu Soal bagaimana Upaya Kominfo Berkomunikasi dengan Para provider ya Para provider yang selama ini Kita pemerintah kemarin Sudah membangun Palaparing itu Sampai ke pelosok-pelosok Program-program Sudah dilaksanakan Sekarang Palaparingnya sudah ada Sudah ketanam nih Tapi belum ada sinyalnya juga Itu kenapa Kenapa belum ada Ada mungkin Sebagian daerah Sudah ada nih Telkomsel Tapi di daerah yang lain Jauh-jauh Telkomsel Mungkin Telkom yang lain-lain Juga belum ada kali Dan ini membuat Kita heran ya Karena kemarin Sudah ada program Yang namanya Indonesia Bebas Blank Spot ya Kalau tidak salah 2018 itu dari Kominfo Indonesia Merdeka Blank Spot Itu sudah diupayakan Dari beberapa tahun yang lalu Dan setelah pembangunan itu Follow up seperti apa Yang sudah dilaksanakan Khususnya dalam Penanganan COVID ya Karena di kabupaten kota Di Nusa Utara Sulawesi Utara Pemerintah kabupaten kotanya saja Dinas-dinasnya Baru Januari kemarin Bisa mendapatkan sinyal Sekedar info Biaya sinyal Untuk di kabupaten Seperti Talaut Dan Nusa Utara itu Kita tarik per meter 300 ribu per meter Jadi kalau dia Towernya Misalnya dia Satu kilometer Ya tinggal dikarir 300 ribu ya Kemarin mau pasangin di home Dan ini juga terjadi Pada saya secara pribadi Bukan hanya kepada Masyarakat Dan itu juga terjadi Pada dinas-dinas Bagaimana Indonesia Bisa Merdeka Blank Spot Dengan situasi seperti ini Begitu Dan juga Saya ingin menanyakan Soal bagaimana Fasilitas-fasilitas Kesehatan Apakah sudah Dijamin Untuk Ketersediaan Internetnya Fasilitas-fasilitas Publik itu Apakah sudah Banyak yang tersentuh Karena kemarin kan Ada program BTS kan BTS ini Katanya Difokuskan ke daerah-daerah Yang bisa diakses oleh Publik Tetapi masih banyak rumah sakit Kita jauh-jauh bicara sinyal Mungkin memang air sama listrik saja Masih susah Tetapi bagaimana Kominfo Siapa tahu Kominfo bisa lebih dulu Bergerak menjangkau Fasilitas-fasilitas publik ini Supaya setidak-tidaknya Masyarakat bisa lebih aman Ketika ada kebutuhan Ambulans misalnya Akhirnya masyarakat Di daerah-daerah terpencil ini Bisa mulai menggunakan internet Mungkin membuking ambulans Atau mungkin menelpon rumah sakit Atau mungkin home care Dan lain sebagainya Juga bagaimana soal Fasilitas dari Kominfo Yang mungkin ada kerjasama Seperti apa Mungkin dengan pemerintah daerah Dalam rangka Menangani covid Seperti ini Karena kita butuh sekali Kementerian Seperti Kominfo ini Bisa ada hubungan yang bagus Dengan kepala-kepala daerah Supaya bisa Men-sinergikan Apa yang bisa dibangun Bersama-sama Demi kepentingan masyarakat Mungkin itu saja Jadi saya minta jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih